Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 8 dengan kasus terkunci akun Mi-nya tampilannya seperti ini kebetulan sudah kita bongkar juga casing belakangnya jadi mengapa aku bongkar casing belakangnya? karena untuk melakukan unlock akun Mi pada Redmi 8 kita membutuhkan masuk ke ideal mode dan karena handphone ini belum ter-unlock bootloadernya maka untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point menggunakan pinset untuk menghubungkan dua titik test point-nya nanti sementara itu kita siapkan dulu kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita untuk kita siapkan filenya jadi ada tiga file yang kita butuhkan yang pertama kita install tentu saja driver ada Qualcomm driver installer ini driver wajib yang harus kita install pada Windows kita karena Redmi 8 menggunakan chipset Qualcomm maka agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan wajib untuk menginstall Qualcomm driver tersebut ini dia tampilan installernya disini kita pilih WBAN DHCP kemudian klik next lalu di bagian tampilan installer ini tinggal kita klik next saja pilih I accept kemudian next lagi install dan kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm-nya selesai untuk teman-teman yang sudah pernah menginstall driver Qualcomm tidak perlu menginstall ulang lagi oke kalau sudah selesai kita bisa klik finish kemudian ada Xiaomi Flash Tool dan juga file unlock Mi Cloud-nya kita ekstrak dulu file unlock Mi Cloud-nya dengan nama file Mi Cloud Redmi 8 Olive klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi langsung kita ketikkan saja passwordnya seperti ini ingat ya huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai terekstrak kemudian ini dia untuk file-nya file untuk unlock akun Mi Redmi 8 kemudian untuk aplikasi Flash Tool-nya kita gunakan Xiaomi Flash Modified jadi langsung kita ekstrak saja klik kanan dan ekstrak disini untuk passwordnya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi juga lalu kita klik OK saja dan kita tunggu sampai Xiaomi Flash Modified-nya terekstrak kemudian langsung kita jalankan Xiaomi Flash Modified-nya terlebih dahulu kita buka foldernya kemudian kita cari file dengan nama Xiaomi Flash Excel langsung kita double-klik sampai Xiaomi Flash Tool-nya berjalan seperti ini jadi ini adalah Xiaomi Flash Tool yang sudah dimodifikasi oleh Yesuga fungsinya atau kelebihannya adalah dengan menggunakan Xiaomi Flash Tool ini kita bisa melakukan flashing dengan mode IDL Bypass yaitu kita tidak perlu membutuhkan akun out lagi atau akun out-nya sudah terbypass khusus untuk seri yang sudah disebutkan di Xiaomi Flash Tool-nya ini untuk seri lainnya tidak bisa hanya seri yang disebutkan dalam Xiaomi Flash Tool-nya ini saja selanjutnya kita akan meng-inputkan file unlock akun Mi-nya yang tadi sudah kita ekstrak menjadi folder Mi Cloud Redmi 8 Olive ini cara inputnya kita klik menu select pada Xiaomi Flash Tool-nya kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Mi Cloud-nya kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan kemudian kita pilih folder dengan nama Mi Cloud Redmi 8 Olive kemudian kita klik OK sampai ter-input pada kolom firmware-nya apabila muncul notifikasi confine flash script seperti ini kita abaikan saja mungkin beberapa teman-teman akan mengalami ini saat meng-inputkan folder Mi Cloud Redmi 8 Olive-nya jadi ada notifikasi confine flash script seperti ini kita abaikan saja yang penting foldernya sudah ter-input pada Xiaomi Flash Tool untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih clean all saja dan juga akan muncul notifikasi confine flash script seperti ini bisa kita abaikan juga notifikasinya selanjutnya kita buka juga device manager langsung saja kita cari di Windows kita dan kita jalankan device manager untuk melihat jika nanti handphone sudah terbaca sebagai ideal mode pada Windows kita selanjutnya kita kembali ke handphone tersebut jadi kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode sebelumnya handphone dalam posisi menyala terkunci akun Mi seperti ini kita bisa mematikan dengan cara kita lepaskan paksa soket baterainya ketika handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterainya jadi untuk melakukan test point handphone dalam posisi mati dan soket baterai terpasang ke mesin kemudian untuk melakukan test point kita membutuhkan pinset yang tajam caranya seperti ini kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali karena tombol powernya ini kecil kita coba tekan menggunakan kuku dengan jempol tangan kiri kita kalau sudah sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager disini Redmi 8 ini langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 pada kom sekian kebetulan terbaca sebagai kom 5 untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun tidak harus sama dengan video ini lalu kita kembali ke Xiaomi Flash Toolnya kita bisa klik menu refresh dan pastikan pada kolom device juga sudah muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager yaitu sudah sama-sama muncul kom 5 selanjutnya tinggal kita klik menu flash saja untuk proses unlock akun Mi-nya dan kita tunggu sebentar apabila muncul error seperti ini tetap tenang kita tunggu sampai dengan EDL authentication-nya selesai kemudian proses flashing-nya berjalan dan tidak membutuhkan waktu yang lama setelah unlock akun Mi-nya selesai muncul keterangan status flash dan kemudian result-nya juga sudah sukses kita kembali ke handphone-nya untuk kita nyalakan silahkan bisa lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan dulu soket baterai-nya agar handphone bisa keluar dari EDL mode lalu kita pasang lagi soket baterai-nya kita tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layar handphone ini dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai bisa kita letakkan saja handphone-nya nanti setelah loading ini selesai kita akan lihat hasil kerja kita tadi dan ini dia handphone sudah selesai proses loading-nya langsung masuk ke tampilan MIUI 12.5 maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu karena tampilan terkunci akun Mi-nya sudah hilang kemudian selain untuk unlock akun Mi file yang tadi kita gunakan juga sekaligus mem-bypass akun Google artinya kita tidak perlu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk proses setup-nya pada halaman hubung ke jaringan bisa kita lewati saja kemudian kita lanjutkan untuk melakukan setup sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kemudian ini dia di bagian akhir setup-nya ada loading memuat aplikasi dan loading ini lumayan lama jadi kita kembali letakkan handphone-nya dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai setelah loading-nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Mi sudah berhasil kita unlock akun Google juga sudah otomatis ter-bypass sekarang kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet kita akan cek status akun Mi-nya bisa menggunakan fitur akun Mi untuk mengeceknya jadi kita masuk ke bagian akun Mi di menu setelan kemudian kita cek di sini dan ternyata fitur akun Mi-nya sudah berfungsi jadi kembali normal lagi fitur akun Mi ini bisa kita gunakan lagi bisa kita login-kan akun Mi yang sudah ada atau mendaftar akun Mi baru lagi akun Google juga sudah kosong kita bisa mendaftarkan akun baru lagi dan ini adalah Redmi 8 dengan Mi UI yang terbaru yaitu 12.5.3 sudah berhasil kita unlock akun Mi-nya dengan metode yang paling mudah dan gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa